Bahwa Ketusan ini Menyapakan Melanjutkan proses persidangan Dan lebih dulu memutus hakim Yang nanti akan bisa Menunggu keadilan Terhadap apa yang kami mohon Pemohon juga tadi datang Dari KPU Pemohon juga datang Dari KPU Yang sudah menyampaikan berpahal Kira-kira Setelah memperbandingkan Seluruh argumentasi Dari pemohon maupun termohon Saya lanjutkan Mantap ya Bahwa hasil Putusan Bismisal PT UN hari ini Membuatkan harta besar Untuk nantinya Pada proses persidangan Apa yang tadi putuskan Kami tidak layak Untuk dilanjutkan tadi Menjadikan satu Celah Hukum ini Masih bisa ditegakkan Dengan kita Artinya hukum Masih berdaulat Dengan kita Bahwa Bahwa apa yang kami Pohonkan itu Hanya berbeda Berbeda Tujuan Tentu berbeda Kalau kita Menyampaikan apa Dikutus di MK Maka Akan sangat berbeda Karena MK itu Menyidangkan Mengenai hasil Proses pemiru Ada satu lagi Yang perlu kita Tahu Bahwa Hukum ini kan Bercabang-cabang Dengan tujuan yang Berbeda Tetapi dengan Dasar yang sama Yaitu undang-undang Ada yang Maksudakan Proses pemiru ini Apakah ada Pelanggaran Itu juga di PT UN Satu di MK Satu di KM Kami berbeda Kami mencoba Untuk menelusuri Bahwa Apakah ada Pelanggaran Oleh Pejabat Negara Yang bernama KPU Baik Apakah ada Pelaksanaan Pemiru Yang dilakukan oleh Penguasa Atau Negara Yang menyimpat Ini tugas Sehingga Apa yang menajukan Adalah Satu Proses Yang Bermuara Kepada Apa yang Disebut Sebagai Beskut Handelingen Dan bahasa Hukum Administrasi Apa ada Kekuasaan Pemerintahan Yang menimpa Dengan Ketentuan lain Yaitu Apakah Pada Onrash Matter Of Hesda Di bahasa Hukum Yang Menurut Terjemahnya Apakah Ada Perbuatan Yang dilaksana Oleh Penguasa Yang menyimpan Dalam Pemiru Nah Kami mengejalan Ini Oleh karena Itu kalau Yang satu Undang-Undang PT UN Ada pelanggaran Pelanggaran Apa Sehingga Hasil Pemirunya Terubah Atau Ada Konflik Lainnya Juga Kalau Proses Pemirunya Melalui Pandangan Yang Apakah Ada Pelanggaran Proses Kami Kami Adalah Kepada Orangnya Yaitu Bistir Hanyal Mentari Yaitu KPU Dan Melakukan Berbagai Pelanggaran Ini Kira-kira Kami Harukan Agar Pusat Hari Ini Yang Menyimpan Ruang Hukum Untuk Melakukan Prosesnya Yaitu Harpan Kami KPU Harus Bisa Menyadari KPU Harus Startip Hukum 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 Bisa Berdaulat Dengan Ini Yang Menunda Penetapan Pasangan Yang Yang Menang Yang Sudah Fing Or Binding Yang Tidak Begitu Butuh Karena Masih Ada Persoalan Baru Yang Dipersoalkan Di Pengadilan Lainnya Yaitu Pengadilan Kota Usaha Mekar Yang Akan Menyidangkan Apakah Ada Pelanggaran Apakah Ada Pembiaran Itu Maka Dan Satipun Saya Mengatakan Pukuli Om Kus Kurai Silahkan Mendukung Proses Hukum Yang Dilihatkan Di Tepi UN Seluruh Elemen Yang Akan Melahkan Persahabatan Untuk Menangkan Negara Hukum Ini Om Kurai Silahkan Kembali Hidup Untuk Bisa Mengingatkan Bisa Memberikan Dukungan Pada Proses Pengadilan Di KPU Mungkin Dukungan 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 Terima kasih.